Shalom, Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, dan ia dapat melihat dengan sempurna. Gambaran orang buta dalam bacaan Injil hari ini, Markus 8 ayat 22-26, adalah gambaran kita kaum beriman. Kita buta melihat kebaikan, rahmat dan berkat Tuhan. Kita tidak mampu untuk merasakan dan mensyukurinya. Kita juga buta oleh dosa-dosa kita. Kelemahan dan kekurangan kita, sering menutup mata kita untuk mampu melihat berkat Tuhan. Kebutaan akibat dosa dan keterbatasan kita menjadi penghambat bagi kita untuk berkembang. Kebutaan karena dosa-dosa kita menghalangi kita untuk menjadi bahagia. Injil hari ini mengajak kita untuk membuka mata dari kebutaan kita. Kita diajak untuk pelan-pelan membebaskan diri dari dosa dan kelemahan kita, seperti orang buta itu pelan-pelan berproses untuk melihat terang. Kita perlu proses untuk meninggalkan kebutaan, dosa dan kerapuhan kita. Berkat Allah sendirilah yang akan memampukan kita meninggalkan dosa dan kesalahan kita. Marilah berdoa, Tuhan, bukalah mata dan hatiku agar aku mampu untuk melihat dan memahami berkat-Mu dalam hidupku. Amin, Tuhan Yesus memberkati, RHPE Channel.